Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singka Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran One Piece chapter 1059 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Kasus Kapten Kobi Dalam chapter terbaru ini, memperlihatkan penyerangan bajak laut Kurohige ke Amazonia Lily Di tengah invasi angkatan laut Puluhan chapter yang lalu, Kurohige memang berkata bahwa Daripada jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik dia mengambilnya untuk dirinya sendiri Ada beberapa spekulasi tentang hal ini Ada yang mengira bahwa Kurohige ingin mengambil Pluton Ada juga yang mengira bahwa Kurohige mengincar buah iblis sabu Karena kebetulan di chapter yang sama, ada berita menghebohkan soal sabu Tapi ternyata, di chapter kali ini terungkap bahwa Kurohige mengincar buah iblis Meromeronomi milik buah Hancock Dan bajak laut Kurohige sedang melakukan penyerangan ke Amazonia Lily Sepertinya, Kurohige mengetahui rahasia dari kekuatan Meromeronomi Dan kekuatan yang tidak diketahui banyak orang ini sangat berbahaya Di dunia One Piece, ada buku tentang buah iblis Dan orang yang diketahui telah membaca buku tersebut adalah Kurohige dan Sanji Kurohige mengatakan hal ini saat di Pulau Banaro ketika dia bertarung melawan Ace Kurohige berkata bahwa dia bisa mengetahui bentuk dan jenis buah iblis dari buku buah iblis yang dia baca Sanji juga pernah membaca buku ini Bisa kita lihat saat di flashback Sanji ketika dia masih kecil Di situ ada buku tentang patualangan Nolan dan ada juga buku tentang buah iblis Mungkin di dalam buku buah iblis itu tidak hanya menjelaskan bentuk dan jenis buah iblis saja Tapi juga kekuatan tersembunyi serta potensi maksimal dari buah iblis tertentu Kurohige yang sudah membaca buku itu pun mengetahui bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa Dari buah iblis Meromeronomi Sehingga dia pun memburu Hancock untuk merebut buah iblisnya Atau bisa juga Kurohige memburu Meromeronomi untuk diberikan kepada anak buahnya Sepertinya ada anggota baru Kurohige yang merupakan wanita cantik Sehingga Meromeronomi akan sangat bagus jika dimakan oleh orang tersebut Di sini terungkap juga bonti terbaru Kurohige yaitu sebesar 3.996.000.000 beri Ini pun membuatnya menjadi Yonkou dengan nilai bonti kedua terbesar di era saat ini Dalam pertempuran besar di Amazonia Lily itu Hancock berhasil merubah beberapa kru Kurohige termasuk Katarina Devon dan Vaskosiu Di sini kita melihat kemampuan hebat dari Hancock Karena mampu mengalahkan beberapa komandan Titan bajak laut Kurohige Yang merupakan mantan tahanan Impel Down level 6 Status Ichibuka yang pernah Hancock miliki memang tidak diragukan lagi Karena dia memang memiliki kekuatan yang sangat hebat Di sini terungkap bahwa bonti terbaru Hancock sebesar 1.659.000.000 beri Satu persatu bonti terbaru para mantan Ichibukai akhirnya telah terungkap Hancock mampu mengalahkan banyak pasukan bajak laut Kurohige Tapi tentu Hancock tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Kurohige Tapi untungnya Rilek datang dan melindungi Amazonia Lily Ini sesuai dengan teori admin pada video yang lalu Bahwa Rilek lah yang akan menyelamatkan buah Hancock Orang yang paling berkemungkinan besar untuk menolong Hancock Memang adalah Rilek Karena jarak antara Pulau Sabaudi dan Amazonia Lily Tidak terlalu jauh Bahkan Rilek pernah pergi ke sana dengan berenang Jadi memang sudah pasti Yang akan menolong Hancock adalah Rilek Setelah pertempuran yang besar itu Kobi diculik oleh bajak laut Kurohige Ini cukup mengejutkan karena tidak disangka Kurohige menculik Kobi Biasanya bajak laut Kurohige hanya tertarik dengan pengguna buah iblis saja Sedangkan Kobi bukan pengguna buah iblis Bisa jadi Kobi hanya akan dijadikan sebagai Sandra Dan ini akan memancing Garp untuk beraksi Karena Kobi adalah murid Garp Akan sangat menarik jika setelah ini Garp menyerbu bajak laut Kurohige Untuk menyelamatkan Kobi Setelah itu Diperlihatkan Sans dan para krunya Sedang bersama dengan Marco Sepertinya ada pembicaraan penting di antara mereka Mungkin itu berkaitan dengan tujuan Sans dan Marco selanjutnya Kemudian diperlihatkan SSG yang bernama Serapi Wujud mereka tidak seperti pasifista Melainkan seperti anak-anak besar Berambut putih Berkulit coklat Dan bersayap hitam Jika dari penampilannya Ini mirip seperti King Yaitu Ras Lunaria Sepertinya Vegapang menciptakan Serapim ini Berdasarkan DNA dari Ras Lunaria King merupakan satu-satunya Ras Lunaria yang masih hidup Namun dulu dia sempat diculik oleh pemerintah dunia Dan dijadikan bahan penelitian Nah dokter Vegapang mendapatkan DNA Ras Lunaria Dari kejadian itu Dan baru sekarang inilah Penemuan dokter Vegapang itu telah selesai Fujitora berkata bahwa SSG Mampu menggantikan peran Sechibukai Yang berarti SSG ini memiliki kekuatan yang besar Luffy, Ki, dan Lau Mengambil tiga rute yang berbeda Dan pulau yang kemungkinan besar menjadi lokasi road ponegrip terakhir Juga ada tiga Yaitu Elbaf, Vira, dan Bihif Salah satu dari tiga orang itu Akan pergi ke pulau Bihif Yang merupakan markas bajak laut Kurohige Luffy sepertinya akan ke Elbaf Lau akan ke Vira Dan Kid akan ke pulau Bihif Berhubung saat ini Kurohige sedang berada di Amazonia Lily Maka pulau Bihif pun hanya dijaga oleh beberapa komandan Titan Dengan kekuatan Kid sekarang ini Dia pasti bisa menghadapi para komandan Titan bajak laut Kurohige Sehingga di pulau Bihif pun akan terjadi pertempuran besar Pulau Bihif pun akan porak-poranda Dan ketika Kurohige pulang ke markasnya Dia akan terkejut mengetahui bahwa markasnya sudah berantakan Masalah yang dimiliki oleh Kurohige pun akan semakin rumit Karena selain markasnya hancur Dia pun sekarang akan diburu oleh Garp Karena Garp akan menyelamatkan Kobe Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1059 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Shambless Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton